Elkan Bagot tolak Thailand dan Inggris demi perkuat timnas Indonesia. Kisah sedih Elkan Bagot menolak Thailand dan Inggris demi memperkuat timnas Indonesia Elkan Bagot, merupakan pesepak bola yang memiliki ayah berasal dari Inggris dan ibu dari Indonesia. Meski sang ayah berasal dari Inggris dan ibu dari Indonesia, Elkan Bagot justru lahir di Bangkok, Thailand. Berdasarkan garis keturunan dan tempat lahir, Elkan Bagot dapat memperkuat timnas Inggris, Thailand dan Indonesia. Namun, saat diwawancara sang tulp, Ipsuistown, Medio 2023, berbertinggi badan 196 cm ini sama sekali tak tertarik atau minat untuk membela Thailand dan Inggris karena faktor sang ibu di otaknya hanya ada mengvela timnas Indonesia. Saya tidak pernah berpikir bermain untuk Thailand dan Inggris. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia karena keluarga saya masih berasal dari Indonesia kata Elkan Bagot saat diwawancara Ipsuistown. Setelah saya beberapa tahun tumbuh di Indonesia, saya membuat satu pilihan. Seperti kata ibu saya, memilih Indonesia adalah keputusan yang tepat. Lanjut pemain yang tengah dipinjamkan Ipsuistown ke Blackpool FC ini. Demi ambisi membela timnas Indonesia, Elkan Bagot termaja sampai mengontak PSSI melalui email, namun tak ada respon. Baru ketika saya mendapat bantuan dari sang rekan, back 21 tahun ini, mendapat akses untuk mengontak PSSI. Saya mengirim email ke PSSI yang tidak pernah dijawab. Namun, sampai akhirnya satu teman yang seumuran dengan saya dan bermain untuk Lintown saat itu, mengenal seorang agen di luar sana. Dialah yang membuat saya berhubungan dengan PSSI, kata Elkan Bagot. Sampai akhirnya, Elkan Bagot pertama kali membela timnas Indonesia U19 melawan Makedonia Utara U19 dalam laga uji coba yang digelar September tahun 2020, setahun berselan. Elkan Bagot mendapat kesempatan debut bersama timnas Indonesia senior saat menghadapi Afghanistan. Sejak saat itu, Elkan Bagot muncul sebagai back andalan timnas Indonesia. Dari tahun 2021 hingga awal tahun 2024, Elkan Bagot mencatatkan 22 caps bersama timnas Indonesia senior. Sayangnya kelar membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada awal Februari tahun 2024. Elkan Bagot tak kunjungi panggil Sintai Young ke squad Garudan. Sintai Young juga mengonfirmasi takkan membawa Elkan Bagot untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia pada awal September tahun 2024 ini.